Intro Namaku Ismi Aku adalah mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas di Bandung Kosanku berada di daerah Taman Sari Yang letaknya sangat strategis menurutku Selain dekat dengan kampus Banyak sekali pedagang di sekitarnya Dan tentu saja banyak pula orang yang berlalu-lalang di depan kosanku Aku ingat sekali Malam itu Adalah malam Jumat Tubuhku sangat lelah Karena aktivitas di kampus Setelah membersihkan badan Aku langsung menarik selimut dan mengambil posisi tidur Baru saja beberapa menit aku tertidur Aku mendengar suara yang membangunkanku Bangun Tolongin Dalam hati Aku bergerutu Berisik banget sih Tetangga sebelah Dan tanpa membuka mataku Aku menghiraukan suara itu Dan mencoba kembali tidur Tapi Suara itu semakin jelas berdengung di telingaku Bangun Semakin kuabaikan Suara lirik itu kian terdengar jelas Dengan nada yang memelas Dan sedikit risak Aku langsung membuka mataku Dan melihat ke sekeliling kamar Terdengar Suara dari depan kamarku Ketika aku buka pintunya Terlihat seorang Nenek tua Berada di depan kamarku Siapa ini? Aku sempat kaget Takutnya Ini hanya pengemis saja yang kiseng masuk ke dalam rumah orang Aku menatapnya curiga Bajunya agak kumal Dan memakai sandal Serta bajunya juga cukup lusuh Kenapa Nek? Tanyaku Dia lalu menjawab Pintah diantarkan pulang Karena Dia tersesat Rumahnya ada di sekitaran sini Aku pun menjawab Ini udah malam Nek Aduh maaf Saya juga besok harus ngampus Namun dia memaksa untuk diantarkan Sambil menarik-narik tanganku Kecurigaanku hilang seketika Lalu timbul rasa iba pada Nenek itu Yaudah Saya anterin ya Nek Kalau rumah Nenek di daerah sini Nenek itu pun mengangguk Kami pun akhirnya berjalan ke luar kosan Rumah Nenek yang mana? Lalu dia menjawab Di dekat gang besar katanya Oh Yaudah Aku berjalan melewati gang-gang yang kecil Agar dapat memotong jalan untuk sampai ke gang besar Tanganku masih dia genggam Wajahnya menunduk Dengan rambut terurai berantakan Yang hampir menutupi seluruh wajahnya Aku Tidak berani melihat wajahnya dari dekat Sampai Langkahku langsung terhenti Karena Nenek itu tiba-tiba menarik tangan Genggamannya semakin terat Dan tumbuhnya bergetar Aku memberanikan diri untuk melihat wajahnya Mimik mukanya Seperti menangis Tapi Tak ada air mata yang mengalir dari wajahnya Nenek itu kemudian menunjuk sebuah rumah Sebuah rumah yang terdengar seperti ada pengajian Lalu ia melepaskan nenggaman tangannya Dan berterima kasih pada aku Karena sudah diantarkan Aku pun langsung segera pulang kembali ke kosa Dari kejauhan Saking sepinya malam itu Suara riuh dari rumah itu Kini kian terdengar jelas Ternyata Itu Suara tahlilan Bulu kuduku berdiri seketika Jangan-jangan Nenek itu Ya Tuhan Aku mencoba berbalik ke arah rumah itu lagi Dan Astaga Ketika aku berbalik Kulihat Nenek yang tadi kuantarkan berdiri di rumah itu Aku berlari sekencang-kencangnya Aku lewat jalan yang cukup seperti itu Sampai akhirnya Aku tiba di depan kosa Kini hatiku cukup tenang Aku pun kembali ke kosa Ketika aku buka pintu kosa Ketika aku berdiri di rumah itu Ketika aku berdiri di rumah itu Ketika aku berdiri di rumah itu Astaga Astaga Itu Itu diriku sendiri Iya Yang kulihat Sedang tertidur adalah diriku sendiri Kenapa ini Sampai Dari belakangku Ada yang mendorongku sangat keras Dan Aku tersentak kaget Dan terbangun dari atas kasurku Ya Tuhan Ketika tersadar Aku masih terduduk di atas tempat tidurku Ku dengar Samar azan subuh berkumandang Dengan mata yang masih berat Ku langkahkan kakiku menuju kamar mandi Aneh Rasanya Badanku sangat lelah Mataku merah Dan ada sedikit lingkar hitam di bawahnya Seperti telah begadang Ah Sudahlah Mungkin Karena efek mimpi buruk yang kudapatkan semalam Akibat kemarinnya terlalu kelahan Atau mungkin Badanku memang sedang tidak sehat Makhluk Cuaca masih berubah-ubah Rentan sekali badan ini terserang penyakit Apalagi Ditambah banyaknya kegiatan Yang sangat menyiksa waktu istirahat Dan waktu makanku Paginya Aku agak penasaran dengan apa yang aku alami Rasa penasaran itu Akhirnya mengarahkanku untuk berjalan kaki Sambil mengambil jalan memutar Yang kebetulan memang melewati jalan Menuju rumah nenek yang tadi malam kuantarkan di mimpiku Sampailah akhirnya Aku di jalan yang kuingat persis Seperti tadi malam Yang sedang dikerumuni orang-orang berpaju hitam Sama-sama terdengar isak tangis di dalamnya Aku bertanyakan salah satu orang yang berada di sana Kabarnya Di rumah itu Ada seorang nenek meninggal Yang baru saja dimakamkan pagi tadi Melihat dan mendengar itu Aku hanya bisa terdiam Jadi Mimpi yang semalam ku alami itu Jadi Mimpi yang semalam ku alami itu Ternyata Nyata Aku hanya bisa beri kstifar Dan juga berdoa Terima kasih kelima